Halo guys, di video kali ini saya akan menunjukkan salah satu aplikasi yaitu Ray Mini yang versi trial dan versi pro. Seperti apa perbedaannya? Langsung saja kita cek perbedaan dari Ray Mini versi trial dan versi pro. Lihat ini yang versi trial harus dijadikan pro terlebih dahulu baru bisa digunakan semua fiturnya. Ini masih trial karena harus di download atau dibeli versi pro-nya. Dan fiturnya tentu saja kurang begitu lengkap. Sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian, ini contohnya, enhanced-nya ini masih belum pro. Jadi tidak bisa digunakan. Sekarang akan saya tunjukkan salah satu perbedaan yang versi pro. Ini HP 1-nya sudah saya install yang versi pro. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Lihat tidak ada tulisan pro-nya. Bagian atas. Dan jika dimasukkan setting, 100% sudah premium. Jadi bisa digunakan semua fitur-fiturnya. Dan pada enhanced-nya ini, lihat ini yang versi pro harus berbayar. Masih ada iklannya. Sedangkan yang sebelah kanan ini, versi premium-nya tidak ada tulisan ADS-nya, alias gratis. Jadi kita bisa menggunakan leluasa tanpa adanya iklan dan halangan lainnya. Semua fitur bisa digunakan. Jika kalian ingin mendapatkan yang versi premium atau pro, cek aja link-nya di deskripsi. Tidak ada tambahan biaya sedikit pun, alias bisa diundus secara cuma-cuma. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan aplikasi atau software terbaru lainnya. Terima kasih.